Untuk menciptakan suasana kondusif selama Ramadan, Dinas Sosial Kota Medan gencar mengelar Razia gelandangan dan pengemis di sejumlah titik persimpangan di Medan Sumatera Utara. Razia sempat diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dengan pengemis yang berupaya melarikan diri saat Razia. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pengemis saat akan ditertibkan di persimpangan Jalan Gatot Subroto, Medan Sumatera Utara. Meski sempat berontak-rontak, seorang pria diduga pengemis akhirnya tak berkutik saat diringkus petugas. Tak hanya itu, petugas juga turut mengamankan sejumlah ibu-ibu yang diduga melakukan eksploitasi anak dengan membawa serta anak mereka untuk pengemis. Dalam Razia kali ini, petugas Dinas Sosial bersama dengan Satpol PP berhasil mengamankan lebih dari 20 gelandangan dan pengemis untuk dibawa ke kantor Dinas Sosial dan dilakukan pembinaan. Saat ini kita mengamankan sekitar 6 orang. Mayoritas itu memang anak-anak yang sangat tidak ada kesalahan. Terjadi yang banyak sekali anak-anak ini yang terjadi. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan lantaran banyaknya laporan warga yang resah dengan keberadaan gelandangan dan pengemis yang kerap menimbulkan pemacatan di persimpangan jalan. Dinas Sosial Kota Medan juga rutin melaksanakan Razia Penyakit Masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di bulan suci Ramadan. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwana Sutyon, AN News, melaporkan.